Halo selamat pagi kali ini aku mau bikin tempe karena banyak yang request di instagram cara mau bawa tempe ya disini bahan-bahannya ada ini 1 kg kedelai yang nantinya kita akan rendam selama 1 malam jadinya seperti ini ya dan ragi tempe saya bawa dari Indo ukurannya untuk 1 kg kedelai kita pakai 1 sendok teh kalau ukurannya 2 kg kedelai kita pakai 1 sendok makan disini juga ada tusuk gigi nanti untuk setelah kita pembungkusan kita tusuk-tusuk dan pembungkus saya ukurannya pembungkusnya saya pakai yang ukuran kecil karena disini musim dingin jadinya biar cepat jadi ya tempenya bisa juga yang ukuran sedang ini disini ukuran 5 dolar dan ini untuk nanti setelah selesai pembungkusan kita akan taruh seperti ini ya di net tapi dari kawat dan tentunya panci panci untuk nanti merebus oke kita akan cuci dulu kedelainya yang udah kita rendam semalam nah kita jadinya seperti ini ya setelah kita rendam 1 malam dan kita akan remas-remas sedikit dan kita tuang airnya ini kayak asam ya airnya jadinya nanti tepenya cepat jadi nah kita akan sari dan kita akan rebus selama 1 jam oke kita akan tuang oke kita kita nyalakan api nah ini udah mendidih seperti ini kita tutup kembali dan kita akan kecilkan api seperti ini api sedang kita rebus lagi selama 1 jam oke kita tunggu 1 jam kemudian nah ini udah 1 jam saya rebus seperti ini kita akan matikan api kita matikan api dan kita diamkan selama 12 jam atau kalau kita bekenya sore kita diamkan atau kita rendam selama 1 malam ya besoknya baru kita rebus lagi atau kukus oke karena ini saya pagi jam 8 pagi berarti jam 8 malam nanti saya akan kupas kulitnya atau pengupasan kulit arinya baru saya akan rebus lagi selama 45 menit oke saya akan diamkan selama 12 jam nah ini udah 12 jam sekarang udah malam saya akan remas-remas untuk pengupasan kulit kedelainya setelah kita rebus tadi seperti ini kita akan tekan kita akan tekan sampai terpisah ya kulit sama kedelainya atau sampai kedelainya pecah kita jadi dua ya kita disini pakai tangan agar lebih kelihatan apa bersih ya kalau untuk ukuran banyak saya gak tahu ya tapi saya lebih enak pakai remas-remas pakai tangan seperti ini kita akan remas-remas lagi nah ini kedelai yang udah tadi saya kupas udah bersih udah gak ada yang terapung udah terpisah atau terbelah dua kita nyalakan api besar nanti kita akan rebus selama 30 sampai 45 menit bikin tempe ini agak rumit ya gak kayak kita bikin tahu yang diredami semalam besok di blender langsung jadi tahu ini melalui proses mungkin saat dari awal sampai hampir 3 hari baru jadi tempe kita akan tuang oke jadinya seperti ini ya kita akan keringkan kita bisa pakai anduk yang bersih atau kain atau bisa juga kita kipas ini saya sudah siapkan kain bersih nanti kita akan tuang kedelainya seperti ini kita ratakan setelah dingin baru kita taruh atau kita kasih ragi tempenya kita jangan panas kita kasih tidak jadi kita ratakan nah ini sudah dingin saya akan kasih ragi ini ingat 1 kg itu adalah 1 sendok teh ragi tempe kita akan taburin nah kita bungkusnya setengah lebih sedikit ya biar tidak terlalu padat saya sukanya yang setengah lebih sedikit jadinya 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 seperti ini kita akan taruh lagi kita bisa pakai cetakan atau bisa kita pakai tangan kita akan tusuk tusuk seperti ini semua sisi yang paling penting yaitu yang sisi sisinya sisi atau pojok seperti ini oke ini jadinya 8 biasanya saya jadi 11 mungkin tadi pas nimbangnya agak ini biasanya saya jadi 11 ini jadinya 8 oke kita akan taruh seperti ini kita akan diamkan selama 36 jam kalau suhunya hangat karena disini lagi musim dingin jadi ini bisa 48 jam oke kita akan diamin atau kita akan apa nanti pindahkan ke tempat yang agak hangat nanti saya akan taruh di atas ovennya yang di atas sana biar kita gak keganggu kita mau cuci piring atau apa itu kita bisa gak basah oke kita tunggu 2 hari atau 36 jam atau 48 jam kita lihat besok ya kita tunggu kita akan simpan nah ini tempenya sudah jadi ini prosesnya 48 jam karena disini hawanya hawa dingin jadi 48 jam atau 2 hari ini 2 malam dan kalau hawa panas atau cuaca panas bisa 36 jam itu sudah jadi ini kalau disini musim dingin jadinya seperti ini saya pilihnya tipis-tipis kalau mbak-mbak atau ibu-ibu pengen yang agak tebal kita bisa tebalin lagi kedelenya kita agak tebal saya sukanya tipis seperti ini oke sekian dari saya semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya ini saya sudah bikin tadi tempenya saya bikin tempe kemul atau menduan seperti ini selamat mencoba ya selamat mencoba selamat mencoba